Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sensi dan teman-teman saya Tika Ulandari selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 3 mohon izin untuk mempersentensikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai analisis puisi karya Yusoboson kelompok 3 beranggotakan Tika Ulandari dan Agung Aulia Pratama hadapun pembahasan kami yang pertama mengenai biografi Yusoboson dan yang kedua karya-karya Yusoboson yang ketiga karya Yusoboson yang diteriti dan yang terakhir analisis puisi Yusoboson pembahasan pertama yaitu mengenai biografi Yusoboson Yusoboson adalah seorang penyair dan pelukis haiku Jepang dia menuduki peringkat kedua setelah Matsuo Baso Master Haiku Jepang di antara penyair zaman Nedo atau Tokugawa pada tahun 1600-1860 Boson lahir di pinggiran kota Osaka Jepang dan kehilangan kedua orang tuanya saat dia masih muda pada tahun 1737 ia pindah ke Endo atau sekarang disebut dengan Tokyo untuk belajar melukis dan puisi haiku dalam tradisi Baso setelah kematian salah satu guru puisinya pada tahun 1742 ia mengunjungi daerah utara yang terkait dengan Baso dan mengunjungi Jepang bagian barat akhirnya menetap di Tokyo Jepang pada tahun 1751 ia adalah seorang penyair Jepang yang kurang lebih melambangkan zaman Edo Yusoboson membantu menyempurnakan banyak bentuk puisi Jepang yang paling klasik banyak di antara masih digunakan sampai sekarang catatannya dari perjalanan Honsu masih memiliki makna sastra dan sejarah pendidikan Yusoboson berasal dari masa dimana hanya sedikit orang yang menyenyak pendidikan formal dalam bentuk apapun bahkan orang yang relatif kaya secara finansial banyak orang mempelajari apa yang mereka butuhkan untuk dipelajari atau ingin dipelajari dengan magang atau pengaturan master Yusoboson adalah murid magang master puisi Haikai Haya Noyajin Yusoboson sangat terinspirasi oleh gurunya dia juga terinspirasi oleh Matsuo Baso dan pergi ke Ushutara setelah terinspirasi oleh buku perjalanan Matsuo Baso yang berjudul Okuno Hosomichi atau perjalanan sempit menuju interior kehidupan menkeluarga Yusoboson sangat mengabadikan diri untuk mempelajari kerajinan puisi sejak dini dia mulai magang pada usia 20 tahun Yusoboson kemudian menjadi orang yang sering berpergian pada saat itu berpergian sangat sulit saat itu dan bahkan berbahaya dalam banyak kasus namun Yusoboson sangat terinspirasi oleh penyair populer saat itu yang semuanya memasukkan lewasan alam ke dalam karya mereka dan yang telah melihat banyak hal tentang bangsa Jepang Yusoboson bahkan tidak menulis dengan nama Yusoboson sampai usia yang ke-42 yang juga merupakan saat ia akhirnya menetap di Tokyo dengan standar hari itu dia berhasil membangun dirinya sendiri cukup terlambat dia menikah pada usia 45 tahun juga yang sangat tidak bisa bagi pria seusianya dia dan istrinya memiliki satu anak perempuan tetapi tidak memiliki anak lain Yusoboson berhasil hidup sampai usia 68 tahun dan terus menulis sepanjang hidupnya yang kedua yaitu karya-karya Yusoboson yang pertama komori ga tobikau 2 shiragi konomai 3 onono dageki 4 misi kara fukitobasa reta 5 kakeosa dan 6 yoake selain haiku Yusoboson juga membuat karya berupa lukisan yaitu deer in moonlight harp gatherers in the mountains autumn flower in bamboo autumn landscape dan bear in willow and bloom swimming peach tree poin ketiga yaitu mengenai karya yang diteliti kami mengambil 2 haiku haiku pertama berisikan nakanakani hitori arebazo suki otomo dan haiku yang kedua berisi minoyamino suking motoru suki mikana disini kami akan menjelaskan sedikit apa itu haiku haiku adalah sebuah puisi lama yang berasal dari negeri sakura jepang di negara jepang hingga saat ini puisi haiku masih terus dilindungi oleh kaum milenial sehingga puisi haiku dapat dikenal di seluruh dunia puisi haiku terdiri dari 17 suku kata yang dibagi dalam 3 baris dengan ketentuan 575 yang keempat yaitu analisis puisi dalam menganalisis puisi tersebut penulis menggunakan penekatan struktural yang berdasarkan teori abram yang menyatakan bahwa untuk mengetahui makna puisi secara keseluruhan diperlukan identifikasi struktur fisik dan struktur batin struktur fisik terdiri dari diksi menjas dan citraan struktur batin terdiri dari tema rasa suasana suasana serta manat sebagai tinjauan dalam menganalisis puisi berikut analisisnya haiku pertama yang berbunyi nakanakani hitori arebazo sukiyotomo sejak semuanya itu aku hanya sendiri lantas aku berteman dengan bulan musim panen berikut adalah struktur fisiknya pertama diksi pada haiku ini terdapat diksi pada kata berteman dengan bulan musim panen arebazo sukiyotomo pemilihan kata berteman dengan bulan musim panen sangat menarik karena kata berteman itu biasanya dipekal untuk makhluk hidup sedangkan haiku ini penyair memakai kata berteman dengan bulan musim panen pada kasus ini penyair menyampaikan bahwa telah terjadinya panen dari hasil jari payai sendiri kedua yaitu majas terdapat majas personifikasi yang ditujukan oleh kata sukiyotomo pada waris ketiga yang berarti musim panen pada kalimat tersebut penyair menggambarkan seolah-olah si tokoh aku berteman dengan musim panen seperti makhluk hidup ketiga citraan citraan yang terdapat dalam haiku satu ini adalah citraan penglihatan penyair ingin membuat seolah-olah pembaca dapat merasakan apa yang dilihat oleh penyair penyair menggambarkan si tokoh aku yang awalnya menanam bibit sendiri dan pada akhirnya ia menue hasil dari kerja kerasnya selanjutnya yaitu struktur wartin haiku pertama ini pertama yaitu tema tema yang terdapat pada haiku ini adalah kerja keras dalam haiku tersebut menceritakan ketika ia bekerja keras sendiri dari mulai menanam bibit hingga ia menue hasil panen seakan-akan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun ia bekerja sendiri tapi akhirnya membuatkan hasil yang baik kedua itu rasa rasa dari haiku ini adalah adanya rasa sedih dan bahagia karena dari awal telah bekerja keras sendirian tempat ada orang lain yang membantu di sisinya dan pada waktunya tiba hasil panen timbul rasa bahagia karena kerja kerasnya telah terbayarkan tiga nada dan suasana suasana pada haiku ini adalah suasana sebuah perjuangan yang dimana semua yang dilakukannya sendiri capek lapar dan waktu yang telah ia berikan dalam kesendirian yang pada akhirnya membuahkan hasil panen 4. amanat atau tujuan amanat yang dapat kita ambil dari haiku ini adalah jangan mudah menyerah walaupun hanya sendiri tanpa ada orang yang membantumu namun jika kamu mau berjuang dan bekerja keras pada akhirnya akan menerima hasil baik karena kerja keras tidak akan mekhianati hasil selanjutnya haiku 2 yang berbunyi mino yami no zuki motoru zuki mikana seseorang pergi dengan mengenakan tudung dalam kegelapannya sendiri ia tak melihat bulan musim panen struktur fisik pada haiku 2 ini pertama diksi pada haiku 2 ini terdapat diksi yang ditunjukkan oleh kata mino yami baris pertama yang berarti dalam kegelapannya sendiri pada kata dalam kegelapannya sendiri menarik karena kegelapan mengacu pada sebuah tempat kan tetapi penyair menggambarkan kegelapan sebagai kecewaan kedua yaitu majas majas yang terdapat dalam haiku 2 ini adalah majas personifikasi tiga yaitu citraan citraan dalam haiku 2 ini adalah citraan penglihatan karena penyair menggambarkan seolah-olah pembaca dapat melihat keputus asaan yang digambarkan pada seseorang yang menggunakan tudung tersebut sedangkan untuk struktur batinnya pertama yaitu tema tema yang terdapat pada haiku ini adalah sebuah kekecewaan yang dirasakan seorang petani yang melihat ketika musim panen akan tetapi tak satupun ia melihat hasil dari panen tersebut itu terlihat ketika penyair mengatakan dalam kegelapannya sendiri yang berarti rasa kekecewaannya kedua yaitu rasa rasa dari haiku ini adalah rasa kecewa karena petani tersebut tidak melihat adanya panen pada saat itu tiga yaitu nada dan suasana suasana pada haiku ini adalah suasana kekecewaan karena pada bulan musim panen ia sama sekali tidak melihat hasil dari usahanya sendiri keempat yaitu amanat atau tujuan amanat yang dapat kita ambil dari haiku ini adalah belajarlah dari masa lalu agar bisa lebih baik untuk ke depannya karena tidak selalu apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan baiklah sekian dari presentasi kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh